Intro Prabowo memang tak bisa logowo Yusuf Blegur Intro Saya tak butuh jabatan Dasmu etik Bicaranya apa Tindakannya apa Ternyata bukan saja ada yang menjilat air udahnya yang sudah dibuang Boleh jadi ada orang yang memakan kotorannya sendiri Satu kali cawapres dan dua kali capres Itu pun gagal semua Kini menjelang 2024 Memaksakan diri menjadi capres untuk ketiga kalinya Prabowo seperti diperbudak oleh keinginan dan nafsu kekuasaan Bahkan ia tak peduli pada usia lanjut Dan kesehatannya yang semakin menurun Idealnya dengan pengalaman dan kondisi yang sedemikian rupa Prabowo lebih bisa menghabiskan waktu untuk hidup santai Tenang dan nyaman Apalagi yang masih dicari dalam hidupnya Malang melintang di dunia kemiliteran Bisnis dan politik Seharusnya bisa menjadikannya sebagai manusia matang Dewasa dan bijaksana Tak selalu mengikuti ambisi dan menuruti semua perasaannya Tentang duniawi Menjadi seorang presiden tak cukup hanya berbekal keinginan hati Harus realistis dan tak boleh memaksakan kehendak Begitu banyak data dan fakta yang membuat Prabowo sulit menjadi presiden Malah bisa dibilang tak layak atau tak pantas Rekam jejak, rekam karya, dan rekam prestasi yang membanggakan Bisa dibilang tak pernah menghinggapi dirinya Alih-alih prestasi Prabowo justru dinilai publik tak memiliki kapasitas dan integritas Selain didara pelaku kejahatan Hambrat Yang membayanginya Saban mengikuti kontestasi Pilpres Prabowo juga dituding melakukan kejahatan lingkungan pada proyek Food Estate Begitu naifnya pada kasus ini Karena sebagai Menteri Pertahanan Mengurusi masalah pertanian dan pangan yang bukan tupoksinya Gagal pula Begitupun sebagai Menteri Pertahanan Nyaris tak terdengar karya yang membanggakan Hanya seputar jual beli alutsista Yang dibekap kontroversi Dan ditengarai Bermotif proyek rente Dan sekedar meraup komisi Sebagai capres Prabowo menjadi capres boneka rezim Jokowi Yang menjelma menakutkan bagi kehidupan demokrasi dan konstitusi Prabowo candru menjadi ahli waris dari pengkhianatan Dan kejahatan penyelenggaraan negara Mungkin baginya ini bukan soal etika atau moral Ini tentang bagaimana merebut kekuasaan Meskipun dengan berbagai cara Gemoy Image santai dan lucu-lucuan pasangan Prabowo Gibran Sepertinya menjadi kontemplasi Atau semacam pengalihan isu Terhadap keterbatasan kapasitas Dan integritas mereka Yang diendorse rezim dan oligarki Itu juga merupakan upaya menutup-nutupi karakter emosional Dan temperamental akut Seperti debat capres berdana yang disaksikan ratusan juta rakyat Betapa Prabowo menahan geram dan amarahnya Ketika muncul tema yang menyudutkannya Kasihan Prabowo Terlalu memaksakan kehendaknya Kondisi kesehatannya yang tidak lagi prima Cenderung bisa mempengaruhi kondisi mental dan kejiwaannya Dengan peran dan tanggung jawab kompleks Serta tekanan hebat Seorang presiden mutlak harus memiliki kemampuan dan kecakapan Bukan hanya pengetahuan dan skill kepemimpinan Kesehatan lahir batin Mental dan jiwa Juga menjadi faktor penting dan fundamental Bagi siapapun yang ingin jadi presiden Prabowo sedang menghadapi kontestasi Pilpon 2024 Ia sejatinya sedang bertarung menghadapi dirinya sendiri Apakah Prabowo memiliki kesadaran krisis Ataukah Prabowo mempunyai kesadaran makna Apakah Prabowo bisa memahami dirinya sendiri Tentang kekurangannya dan juga tentang keterbatasannya Sepertinya rakyat Indonesia dan masyarakat internasional Bisa menilai siapa dan bagaimana Prabowo sesungguhnya Ia tetap ngotot Maju terus pantang mundur Kali ini lebih bernafsu lagi Kalau perlu terus nyapres seumur hidup Saya tak butuh jabatan Ndasmu etik Begitu ocehannya yang melegenda Sekali lagi Kasihan Terlalu menyiksa diri Prabowo memang tak bisa legowo Ketika ambisi menguasai diri Sangat sulit bagi seseorang Bisa mengenal harga diri Terima kasih telah menonton!